Intro Kemunculan berbagai platform belanja daring beberapa tahun terakhir ini benar-benar mengubah kebiasaan belanja kita. Membeli barang jadi mudah sekali. Nyiler sama produk yang di-review influencer. Check out. Ngebut barang punya temen. Check out. Lihat barang keren di TikTok. Check out juga dong. Kemudahan ini semakin terfasilitas sejak beberapa marketplace menawarkan layanan buy now, pay later, alias beli sekarang, bayar nanti. Cara mendaftarnya pun mudah. Siapkan akun yang sudah punya histori transaksi, siapkan data diri, foto KTP, dan foto bersama KTP. Hanya dalam hitungan jam, pay later pun sudah jadi. Jauh lebih praktis dengan limit yang jauh lebih besar ketimbang kartu kredit. Pertanyaannya, bagaimana kombinasi pay later dan e-commerce dalam mengubah gaya belanja kita? Dan apa konsekuensinya? Dengan adanya pay later, konsumen bisa berbelanja tanpa khawatir kantong jebol, walaupun belum ada uangnya saat ini karena bisa bayarnya nanti. Marketplace pun untung karena volume penjualannya terus meningkat. Aduh, utang gue banyak banget lagi. Mana beli prosesor, beli VGA, belum beli motherboard. Gimana cara bayarnya? Mana casing PC masih ngutang lagi? Nah, loh, jangan-jangan kalian menggunakan pay later juga, kan? Sebagai konsumen baik, harus lebih mempertimbangkan untuk menggunakan pay later dalam membeli barang. Alangkah baiknya, tidak usah menggunakan pay later. Karena apa? Identitas kalian juga belum terjamin aman dan utang-utang karena pay later yang kalian anggap biasa itu terdetek, loh, di bay checking. Sudah, cabut dulu, ya. Apa kalian mau ketika kalian berkerja, nyangkut di bay checking? Atau karir kalian yang udah bagus, jadi terseret gara-gara penggunaan pay later. Wah, wah, wah. Jangan sampai ya, teman-teman. Ayo kita selamatkan kerabat kita, keluarga kita, diri kita dari pay later. Tolong pay later, raih kebebasan finansiamu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.